Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius Nah sekarang Bu Dewi nih Kan suami dokter kandungan ya Nah ibu IS ASN Tidak mengganggu tuh Safari Literasi Duta Baca Indonesia 2021-2025 Sekarang berada di kota ke-19 Singaraja Kabupaten Buleleng Ini luar biasa Saya Golagong sedang berada di Cafe Ranggon Sunset di Pantai Penimbangan Bersama Wah tadi saya baru ditraktir makan siang Bersama dokter Ketut Putra Sedana Dan istrinya Putu Dewi Puspita Wati Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buleleng Ini menarik nih Pasangan ini menarik banget Om Swastiastu Namo Bu Dalyo ya Oke ini menarik nih dokter Dan saya sih menyebutnya Setelah mengenal lebih jauh nih Bu Dewi ini seniwati Atau seniman ya Dan memang udah ciri khas Bali itu Jadi gimana Pak Orang Bali itu Saya sih punya pikiran orang Bali itu Antara spiritualitas Dan kehidupan secara hari Sebagai pekerja misalnya Itu seimbang Gimana tuh Pak? Iya Kalau kita lihat Memang di Bali Tidak bisa lepas Daripada kehidupan dua sisi itu Antara istilahnya Antara nyata dan tidak nyata Antara sekalur dan niskalur Ini menjadi satu kesatuan Yang tidak bisa dibisahkan Seperti keyakinan itu Yang ada juga pada diri kita Bahwa tubuh kita ini Tidak sahaja fisik Tetapi ada juga sesuatu hal Yang menjadi sebuah Enersi kekuatan Untuk dalam diri kita Yang tidak bisa kita lihat Ruh jiwa Dan ini berpengaruh sekali Tidak ada kehidupan kita Dan juga jangan pernah lupa Bahwa ada juga satu Yaitu pikiran Sehingga sering Kita sampaikan bahwa Antara Badan Pikiran dan jiwa Harus menyatu Body Mind and soul Harus menyatu Nah menyatunya inilah Akan memberikan sebuah Kekuatan Yang memiliki nilai yang luar biasa Salah satunya Produktivitas itu sendiri Itu fondasinya ya Sebagai seorang dokter Nah itu memang diterapkan Dalam profesi dokter ini Oh iya Seharian Saat praktik ya Jelas kita punya keyakinan Dari keyakinan itulah kita berangkat Baik itu sebagai profesi guru ASN dan saya sendiri sebagai profesi dokter Karena saya pun juga dalam pengalaman Sehari-hari Ketika kita mau mendapatkan sesuatu hal Masalah Kunci sebenarnya adalah ketika kita mulai menjalani dengan ikhlas Kepasrahan Karena disitu kita rasakan ada kekuatan energi yang luar biasa Yang masuk ke dalam diri saya Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang memang kita sedang hadapi Contohnya Dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Apalagi saya dokter kandungan Yang selalu berhadapkan Dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang emergensi Disitu Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa Bagaimana ketika saya melakukan sesuatu Dengan Tanda petik Aku kita Keangkuhan kita Kesombongan kita Ah ini gampang Ternyata apa Kesulitannya kita temui Dan kemudian ketika kita berpasra Ikhlas merendah Ternyata Kesulitan apapun mudah jadinya Nah disinilah saya menemukan jawabannya Bahwa apapun juga yang kita lakukan Termasuk juga diri saya sendiri Saya punya keyakinan Bahwa selesainya pekerjaan saya Suksesnya pekerjaan saya Berhasilnya pekerjaan saya Bukan karena saya Tapi karena ada kekuatan Dan yaitu kekuatan Tuhan Yang kebetulan melalui tangan saya Ya Jadi sebetulnya Ada Kalau dalam istilah universal itu Tuhan bekerja Dengan caranya yang misterius Nah sekarang Bu Dewi nih Kan suami dokter kandungan ya Betul Nah ibu IS ASN Tidak mengganggu tuh Tidak ya Nah Pernah gak ada peristiwa Misalnya di jalan Tiba-tiba Bu saya Lahir karena Bapak Tidak pernah Maksudnya lahir karena Karena Melainkan anak Ya Jadi seorang perempuan Misalnya Bu nih Anak saya nih Lahirnya berkat Bapak Pernah Sering Sering banget Karena udah sekian Kali menolong Melahirkan Sering Kalau ada di jalan Mungkin ya Atau lagi ada pertemuan-pertemuan Pasti Ini loh Bu Ini cucu saya Pak dokter yang nolong Ini Bu anak saya Pak dokter yang nolong Bangga rasanya Sebagai istri ya Pendamping beliau Dimanapun Berada Beliau Pasti Pasiennya mencari Atau misalnya Kalau saya gak kenal ya Pasti Dokter-dokter Pasti begitu Otomatis Padahal ini ibu Ibu sekdis ya Dipanggil ibu dokter Karena suaminya dokter Nah Ini yang paling unik Ini Tadi Di cafe ini Sahabat gue lagu Diperdengarkan lagu Dengan bahasa Bali Saya merasa Sedang ada di Cafe-cafe di Bangkok Jadi tadi Ibu memang Apa Awalnya Sebelum di ISN Itu seni Mana atau gimana Saya dulu memang Suka Sebagai Ikut menyanyi Saya punya grup Padang suara Suka Ngemat Ngemat lagu Kalau ada lomba-lomba Saya ikut lomba padang suara Ngemat lagu Dan juga Saya suka main teater Saya kan dulu ikut ya Makanya saya udah punya Fakultas apa kuliahnya Saya di Fakultas Hukum Oh Tidak nyambung lagi nih Kautas Hukum Tiba-tiba Tadi nyanyi sama teater Di luar Di luar Di kelihatan kampus ya Itu sama hobi Hobinya suka Seperti itu Ini tampil Suka tampil Karena saya juga Basicnya memang Orang humas Humas protokol Suka ngemsi Dari kecil Sudah suka Biasa ngemsi Sampai Menikah pun ya Masih Masih Sampai sekarang Hari ini pun bisa Kalau ada yang mau cari MC Pembawa acara Saya siap Dibayar itu? Enggak dibayar Itu kok gratis ya Kalau dulu dibayar Sekarang udah ada yang bayar Sekarang pakai menyapa belayu Terbagi itu indah Itu ibu enggak Enggak mengkader Misalnya bikin semacam sanggar Belum Belum Ada percana ke sana Kalau ada dia bertanya Lewat WA Atau mendatang ke rumah Saya ajari langsung Nah setelah jadi Sekretaris Dinas Perpusakan Kearisipan Ini sejak apa? Dulu Ceritanya sudah pernah Jadi sekdis Di? Di sini Di APD Selama setahun Kemudian Diperlukan tenaga saya Pindah ke Dinas Sosial Kemudian diperlukan lagi Tenaga saya Pindah lagi balik ke Dinas Arsir dan Perusakan Daerah Sampai hari ini Ketemu dengan Kanggolagong Jadinya Nah ini kan ada semacam adagium Bahwa Dokter Nikahnya sama dokter Tiba-tiba Gimana itu Pak? Kan pasti kampusnya beda kan? Fakultas Bagaimana dulu kuliah di mana? Di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Di FKU Di luar Universitas Normadewa Yaitu tetanggaan ya Di pasar Iya tetanggaan sama-sama di Denpasar Biasanya dokter enggak nyari Saya kan masih dengan pasar Memang saya tidak nyari Tapi dicari Dia mencari saya Biasanya beda itu Pak Beda visi kan? Jadi Perjalanan-perjalanan hidup ini Setelah saya Jalanin dan saya lihat Saya maknai Bahwa memang salah satu jodoh itu Memang tidak bisa dikejar Itu Saya percaya dan yakin sekali Bahwa jodoh itu pun juga Rahasia Misteri Rahasianya Tuhan Dan saya juga Dan dia pun juga Yakin sekali Bahwa tidak ada kepikiran Untuk akan ketemu Dan sering Yang dipikirkan justru enggak ketemu Yang tidak dipikirkan ketemu Inilah salah satu misteri Bagi saya Nah Otomatis Dari sinilah Saya percaya sekali Bahwa Apa yang kita dapatkan saat ini Tidak begitu saja Tetapi ada sebuah Kekuatan-kekuatan lain Yang memang ikut serta Berperan Untuk proses itu Salah satunya faktor jodoh Dan Sering yang kita juga dengar Dimana-mana Bahwa jodoh itu adalah Jodoh Maut Lahir itu adalah Misteri Misteri Dan takbir Tuhan Nah Saya percaya dan yakin sekali Dengan hal itu Masalah profesi Dari istri saya Yang notabene Tidak seprofesi Dengan saya Itu bukanlah menjadi Sebuah hal Yang bagi saya Masalah Tapi Ceritakan kan Apakah lagi nyanyi Ibu Dewinya Waktu Bapak ketemu Kalau dulu Pada pandangan pertama kan Kalau dulu ketemunya Bukan sebagai dia seniman Bukan sebagai tukang emat Bukan sebagai dia Saya enggak 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 Ketemu-ketemu secara alami Yang memang pada saat itu Memang kita kondisi dalam Kondisi Sedang-sedang Mencari pasangan Pertama dari sisi Sudah jadi dokter Sudah Sudah jadi dokter Nah Inilah juga Saya memang lahir dari keluarga Yang memang Sederhana Ya kalau dibilang kekurangan Nanti Sepertinya kita Tidak menghargai Apa Karunia Tuhan Ya cukup lah Orang tua saya Seorang guru Ibu saya rumah tangga biasa Tapi luar biasa Mampu juga Menyekolahkan saya Jadi Saya pun juga Tahu diri Prihatin Sehingga dalam perjalanan Untuk berpikir Untuk apalagi Melakukan untuk pacaran itu Jelas Apalagi Doktrin dari orang tua Yang selalu mendoktrin saya Dalam keseharian saya Hanya dengan belajar Kamu bisa merubah nasib Saya takut sekali Karena banyak juga Contoh-contoh Teman-teman Justru gagalnya Ketika dia Menikah Belum waktunya menikah Dia sudah menikah Nah ini Nah Ini yang paling menarik buku ini Ya Jadi tadi Bu Dewi bilang Ketika membaca ini Sedih Ya Mangis Hal-hal ya Memang waktu itu Waktu melamar Gak diceritakan Masa-masa sedihnya Tidak tahu Nah mungkin Ini penting sekali Dari Apa namanya Keluarga dari Gong-gong ya Ini penting sekali Bahwa saya terinspirasi Untuk menulis Ini kenapa Ini perlu saya ceritakan Saya terinspirasi Dari sebuah cerita Memang niat untuk menulis Memang dari dulu ada Tetapi Saat ini Muncul Muncul besar sekali Karena ada cerita Cerita apa Cerita dari Kerah sakti Sunggokong Kerah sakti Dimana dalam cerita itu Biksu Tong Dipanggil sama Sang Buddha Diberikan tugas Untuk apa Untuk mencari kitab suci Berangkatlah kamu mencari kitab suci Berangkatlah dari timur ke barat Dan ini Ajak ini Dia ajaklah pengawal-pengawal-pengawalnya Terus kemudian berangkatlah dia Berangkat dari timur Berangkat dari timur dengan seribu macam tantangan dan rintangan yang dihadapi terus sampai ke barat Habis barat itu Dia tidak menemukan apa-apa Kembali lagi dia ke Sang Buddha menghadap Sang Buddha Buku kitab suci yang sang Buddha berikan dan disuruh ke saya itu mana? Kok tidak ketemu saya? Jawaban sang Buddha Perjalananmu itulah kitab suci Nah dari situlah saya terbersih Saya kepingin untuk mengabadikan perjalanan hidup saya melalui sebuah karya tulis Karena Ini yang bagi saya yang sangat bernilai untuk saya wariskan Kepada siapa? Minimal kepada anak saya Dan ternyata setelah saya tulis-tulis-tulis apa yang saya alami Makna-makna yang terkandung dalam kehidupan saya Karena saya percaya tidak ada yang tanpa makna dalam hidup ini Itu yang saya tulis dengan getaran-getaran hati yang luar biasa bagaimana ketika saya gagal Ketika saya kesedihan ditinggal oleh orang tua Itu saya tulis di sana Dan ternyata saya berikan istri saya yang belum jadi Belum saya cetak berikan istri saya baca dia menangis Ternyata dia tidak tahu keseluruhan tentang saya Dan disinilah saya memberikan pesan bahwa menulis itu penting Memiliki energi kekuatan yang lain karena tidak semuanya Orang itu tahu tentang diri kita Termasuk juga pasangan kita belum tentu tahu tentang kita Dari buku inilah dia itu tahu akhirnya Dan tidak perlu lagi saya menjelaskan Bermacam-macam banyak penjelasan Dengan buku ini dia itu tahu bagaimana saya ini sebenarnya Jadi kalau ke Singaraja ini adalah Dr. Tetut Putra Sedana alias Dr. Caput Ini buku autobiografi dia Nah kalau misalnya ada wisatawan ke Singaraja Dalam usia lahiran Nah carilah Dr. Caput ya Oke nah Bu Dewi Setelah buku ini lahir Gimana? Dia di luar soal kesedihan tadi Gimana menurut ibu ini? Kan dokter kok nulis gitu ya Gimana bu? Emang saya akui Saya bangga punya suami Serbabisa Karena satu Dia itu saya tahu kan dia seorang karateka Oh karateka Dia atlet dia Dia atlet dia suka bertanding Juara terus dulu Sampai mana? Level mana pak? Saya sekarang dan empat Dan empat Iya kemarin terakhir ujian Dan empat Jadi SD Sampai ini ada robek-robek Ini emang atlet ya? Iya Iya saya bangga Dia sebagai atlet karateka Sampai jadi ketawa 4Key dia sekarang Di Singaraja apa balik? Di Singaraja Jadi itu yang bikin jatuh cinta? Semua belum tahu Kalau tahu Kalau tahu itu mungkin dia nggak suka kekerasan Tapi dia bikin dengan yang keras-kerasan Tapi nggak suka kekerasan Pernah dengan lagu Denpasar Moon Pernah kan? Itu jadi lagu kebangsaan Iya kan? Pernah di janjikan? Pernah di Emang di mana Mengungkapkan perasaan cintanya dokter ke ibu? Membak anak sekarang Saya ingat saya di Pantai Kuta Waktu itu Waktu itu malam minggu ya Kita ke sana Malam minggu jalan-jalan Dia nembak saya Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 萬万 1999 Akhir Masuk 2020 Nikahnya tahun 2000 Tahun 2000 Nikah tahun 2000 saya Nikah tahun 2000 Tanggal 7 Oktober 2000 Nikah tahun 2000 ya Tiba-tiba tahun 2000 Nah Rencana Ibu sebagai sekretaris dinas, terutama dengan perkembangan literasi di Singaraja Karena kan biasanya yang nulis itu yang masuk ke dunia literasi misalnya Itu kan kalau nggak seniman, wartawan atau anak-anak komunitas Nah gimana Bu dengan gerakan literasi yang dicanangkan oleh Perkutakan Nasional ini Bagaimana profesi dokter apakah akan dikembangkan Misalnya program dokter menulis Mungkin ya, karena kan sudah ada bibit sekarang nih Ya dibilang bibit lah, dia kan seorang dokter yang biasanya menangani pasien Paling ada dokter kandungan ya, SPOG Mungkin dia sekarang menulis, mungkin kedepannya ada lagi buku-buku yang lain Inspirasi Sudah dituliskan tentang pengalaman-pengalaman melahirkan Misalnya kan melahirkan itu cesar Ada yang alamiah normal Terus ada lagi apa? Jadi, proses persalinan memang belum saya bukukan Tapi memang ada kepikiran, keinginan Sehingga dari tulisan ini masyarakat kan lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti lagi Memang selama ini bahasa-bahasa tulisan dari dunia medis khususnya di kandungan ini Bahasanya medis yang cenderung sulit dipahami oleh masyarakat Bisa Bapak nulis dengan cara bahasa biasa? Ya, rasanya untuk hal itu tidaklah terlalu sulit Terlalu sulit, supaya dipahami ya Yang selalu ketemu dengan saya, yang selalu menjadi pasien saya adalah tentunya masyarakat awam Dan ini perlu penjelasan-penjelasan dengan bahasanya mereka Melalui tulisan inilah yang kita ingin sampaikan juga Ya, tadi persalinan itu cesar, normal adalah ini ya? Ya, kalau persalinan ada istilahnya kalau di medis persalinan pervaginam dan persalinan perabdominal Persalinan perabdominal inilah cesar Persalinan pervaginam inilah normal Nah, pervaginam ini tentunya ada yang istilahnya operatif pervaginam Lagi dengan tindakan-tindakan tetapi tetap melalui pervaginam Nah, dalam kesempatan ini saya pun juga selalu ya Dimana-mana selalu saya memberikan edukasi ke masyarakat Ke ibu-ibu yang memelahirkan Jangan pernah khawatir dan takut untuk melahirkan normal Dan tugas saya saat ini selaku dokter kandungan Profesi bagaimana kita berjuang Berjuang untuk mengantarkan ibu-ibu berhasil melahirkan normal Kenapa? Karena bagi saya melahirkan normal itu adalah melahirkan yang alami Ketika kita bersandar sama dengan yang namanya alam Pasti alam akan berpihak ke kita Pasti akan berpihak ke kita Kalau cesar dianggap tidak normal? Kalau cesar jelas tidak normal Cesar itu bukan berarti tidak baik Baik ketika dilakukan Dilakukan ini ketika persalinan normal itu tidak memungkinkan Tapi itu nanti akan Bapak tuliskan kan? Supaya masyarakat tahu Nah yang terakhir itu soal ari-ari itu Pak Kan saya ari-arinya dibuang Pak Ke laut Sampai hari ini saya nyari-nyari itu Pak Nah gimana mitos ini Pak? Ada lagi ngga ari-ari yang lain Pak? Ya jadi kalau dikeyakinan kita di Bali Dan mungkin keyakinan masyarakat Indonesia Ini salah satu budaya kita Budaya yang merupakan menjadi keyakinan Pertama bahwa kita hidup dari awal di dalam kandungan Kita diberikan nutrisi, makanan, dijaga Dan sampai pada saat proses melahirkan Kita dihantarkan oleh saudara kita Yang namanya ari-ari atau placenta Jadi ari-ari atau placenta ini adalah merupakan bagian Merupakan saudara kembar orang bilang Saudara kandung dari bayi itu sendiri Sehingga Sehingga dalam konteks di ari-ari yang memiliki nilai Nilai yang sangat bermanfaat, berguna Kita perlakukan dia sebagaimana memperlakukan Bayi itu sendiri Kita merawatnya Kita tidak menganggap bahwa ari-ari atau placenta itu sebagai limbah medis Tapi kita anggap sebagai saudara kandung Dan saya memiliki keyakinan bahwa dengan memberikan perawatan yang baik terhadap hari-hari Akan memberikan kegunaan kedepannya anak ini akan memiliki karakter yang baik tentunya Ibu, mau mempunyai putra berapa, Bu? Tiga Tiga ya? Tiga semua Yang paling besar di? Di fakultas kedokteran Calon dokter yang kedua? Keluar yang kedua Kedokteran Calon dokter yang ketiga enggak ada penyanyi Nah ini pasangan menarik ya Jadi kalau ke Singaraja cari nih Cari dokter ketut putra sedana ya Atau dokter caput Saya Golagong, Duta Baca Indonesia melaporkan dari Ranggung Sunset Point Di Panimbangan Di Singaraja Bali Di Singaraja Salam Literasi Pak Salam Literasi Halo saya Golagong Sekarang berjalan di Tanggung Tanggung Sancet Tanggung Tanggung itu apa sih? Tanggung Rom Dumpah Dampak aja Santai Nanti ada romance-nya enggak apa banget ya YangItu berjalan ya